Assalamualaikum dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro dengan kodename Y-RED jadi handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya untuk MIUI versinya berada di MIUI 9 sekarang kita coba untuk aktifkan dulu opsi pengembangnya kemudian kita masuk lagi ke additional setting atau setelan tambahan dan developer option atau opsi pengembang perhatikan untuk MIUI unlock statusnya, this device is unlocked yang artinya handphone ini sudah ter-unlock bootloadernya kita akan memasang custom recovery dan kita membutuhkan kabel data, langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita menuju ke tampilan komputer disini sudah kita siapkan filenya ada pb-wayrate-arb.rar, bisa kita eksek dulu, klik kanan eksek disini dan masukkan passwordnya, untuk passwordnya adalah magelangflasher huruf kecil semua tanpa sepasi, kalau sudah kita klik OK untuk melanjutkan proses ekstraknya sampai menjadi sebuah folder kita cek dulu untuk isi foldernya seperti ini dan sebelum kita jalankan file pada dalam folder ini kita akan akses dulu handphone ini ke fastboot mode karena untuk menginstall custom recovery harus via fastboot mode oke sekarang kita masuk ke fastboot mode dengan menekan dan menahan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone ini muncul tampilan logo fastboot di layarnya kemudian kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita letakkan handphone jangan sampai menutupi keyboard PC kita karena kita akan mengetikkan beberapa perintah menggunakan command prompt atau cmd oke sekarang kita jalankan file dengan nama open atau open.cmd sampai muncul tampilan command prompt seperti ini kita akan cek dulu handphone ini apakah sudah terbaca oleh windows kita atau belum dengan perintah fastboot spasi device fastboot spasi the features oke ternyata salah ketik ya kita ulangi lagi fastboot spasi device kalau sudah muncul serial fastbootnya seperti ini berarti handphone sudah terbaca sebagai fastboot mode langsung saja sekarang kita akan coba untuk install custom recovery dengan melakukan flashing file dengan nama recovery.img jadi ini adalah file recovery kita kita akan install dengan command fastboot spasi flash spasi recovery spasi nama file recoverynya kebetulan nama file recoverynya adalah recovery.img kemudian enter namun terjadi kesalahan disini ada keterangan file remote anti rollback cek file biasanya error seperti ini terjadi pada handphone xiaomi dengan proteksi ARB atau anti rollback sudah 4 ya untuk antinya kita akan cek dulu aja anti rollbacknya dengan command fastboot spasi getvar spasi anti kemudian enter dan perhatikan ternyata betul anti rollbacknya sudah anti 4 bagaimana cara mengatasinya error violet remote anti rollback kita akan melakukan bypass anti bypass dummy ya kita akan flashing file dummy ini dengan perintah anti bypass cara flashingnya komennya bagaimana tinggal kita ketikkan aja fastboot spasi flash spasi anti bypass antrbpass kemudian spasi nama file dummynya dummz.img kemudian enter aja langsung dan perhatikan rating anti bypassnya sudah oke dan finish lanjut kita ulang untuk flashing file recoverynya dengan perintah yang sama seperti tadi yaitu fastboot spasi flash spasi recovery spasi nama file recoverynya yaitu recovery.img kita akan cek apakah berhasil dan ternyata setelah kita enter sending recovery oke rating recovery oke dan finish yang sebelumnya error violet sekarang sudah berhasil kita install atau kita flash untuk file recoverynya oke langsung aja sekarang kita cek untuk masuk ke recovery mode dengan perintah atau komen fastboot spasi boot boot spasi nama file recoverynya yaitu recovery.img kemudian enter dan handphone akan restart seperti ini kita tunggu aja sampai muncul tampilan recovery modenya kebetulan disini aku menggunakan custom recovery mode pitch black ya untuk custom recovery apapun sebetulnya sama apabila terjadi error seperti itu silahkan lakukan flashing file dummy nya saja oke kita berikan centang dulu pada never show kemudian sweep to low modification sampai masuk ke tampilan menu langsung aja kita permanenkan custom recovery ini tadi sudah aku copy kan file zip untuk pitch black nya kita install aja sweep to confirm flash kita tunggu sebentar bisa kita lepaskan kabel data kalau baterainya aman kita tunggu sampai proses flashing file zip dari custom recovery pitch black ini selesai kalau sudah selesai dia akan restart dan masuk ke tampilan seperti ini lagi berikan centang lagi pada never show kemudian sweep to low modification lagi sekarang kita akan masuk ke menu advance kemudian additional kemudian di bagian atas ada menu tools kita pilih kemudian pilih lagi DM Verity kemudian sweep to confirm geser ke kanan handphone akan melakukan flashing sekali lagi kalau sudah nanti handphone bisa kita restart tapi sebelumnya kita pilih webcast slash delvick dulu kemudian sweep to web baru kita reboot system kita tunggu sebentar nanti handphone akan masuk ke tampilan menu kita cek untuk masuk ke recovery mode lagi apakah bisa jika ternyata bisa masuk ke recovery mode lagi berarti install custom recovery pitch black nya sudah permanen oke kita matikan dulu handphonenya kemudian untuk masuk ke recovery mode kita bisa menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan tahan aja terus kemudian kalau sudah muncul logo MI di layarnya lepaskan tombol power tahan tombol volume atas sampai masuk ke tampilan recovery mode jadi yang kita butuhkan hanya file dummy saja sebetulnya untuk semua solusi error yang sama jadi file dummy berfungsi untuk membypass anti rollback nya setelah anti rollback terbypass handphone bisa kita flashing lagi oke ini dia untuk custom recovery sudah berhasil kita install siap untuk memodifikasi firmware atau software pada handphone ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa pada video selanjutnya di channel magelangflasher wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax